selamat menikmati JK48 yang judulnya sebentar, saya lupa judulnya apa judulnya Sonichi jadi buat teman-teman yang kemarin ke request dan akhirnya keluar juga tutorialnya dan buat teman-teman penggemar beratnya JK48 kalau misalnya teman-teman ingin tahu gimana caranya bawain lagu Sonichi ini teman-teman bisa ikutin tutorial kali ini dan sebelumnya seperti biasanya buat teman-teman yang belum pernah tahu lagunya tapi pengen coba tutorialnya di deskripsi video ini kita nyiapin link yang teman-teman bisa buka teman-teman bisa download disitu bisa dilihat dulu chord yang dipakai apa aja setelah itu teman-teman bisa cari tahu dulu seperti apa chordnya setelah teman-teman buka chordnya didengarkan lagunya kita akan langsung mulai tutorial kali ini oke teman-teman sebelum kita mulai langsung tutorial kali ini kalau teman-teman misalnya yang disitu ini kuncinya pada bagian banyak banyak menggunakan kunci gantung satu pihaknya pada bagian draft dia nggak pakai kunci gantung jadi saya akan bawain ini nih bawain tutorial ini mungkin cukup pelan supaya teman-teman bisa ngikutin cuman mungkin saya nggak akan bawain sesuai dengan tempo aslinya karena tempo aslinya itu sangat cepat kita coba dulu dengan tempo lambatnya dan semoga teman-teman bisa ngerti jadi kalau misalnya kita langsung ke bagian pertama disitu teman-teman bisa lihat dimulai dengan kunci F-crest bersiap lah dengan kunci-kunci gantung yang ada di lagu ini jadi pada baris pertama yang baik pertama itu ada kata-kata aku berdiri di atas panggung yang selalu kudambakan itu kuncinya ada F-crest C-crest D-crest minor dan A-crest minor pada baris ini teman-teman bisa menahan semua kuncinya dalam 4 ketukan jadi kurang lebih seperti ini ini mulai dengan F-crest 1 2 3 4 kemudian pindah ke C-crest 4 ketukan kemudian ada D-crest minor 4 ketukan dan ke A-crest minor 4 ketukan juga seperti itu kemudian selanjutnya baris kedua itu di tengah eluan di tengah eluan tepuk tangan dan juga senyuman dimulai dengan kunci B masing-masingnya sama di tangan 4 ketukan kemudian ke C-crest kemudian kembali ke F-crest yang perlu teman-teman catat di sini sebetulnya ini secara keseluruhan lagu dimulai dengan baik kemudian ada mungkin bisa dibilang bridge yang menuju ke ref itu sebetulnya ketukannya sama semua jadi saya akan hanya akan menjelaskan ketukannya di awal ini jadi teman-teman bisa catat dulu kalau di baik itu ketukannya seperti apa kemudian nanti di bagian bridge menuju ref itu akan seperti apa kemudian di ref ketukannya seperti apa dan di bagian terakhir dari lagu ini ketukannya seperti apa karena saya tidak akan mengulang ketukannya karena lagu ini cukup panjang jadi kita lanjut dulu ke baris ketiga dari baik pertama pada kata-kata dengan latihan yang ketat kulampaui dinding diriku itu sama saja pada di baris awal hanya mulang kuncinya dimulai dari F-crest harus sudah tahu ini 4 ketukan kemudian pindah ke C-crest kemudian ada D-crest minor kemudian pindah ke A-crest minor selanjutnya ada kata-kata sambut hari ini tirai kesempatan pun terbuka itu ada B 4 ketukan kemudian ke C-crest 4 ketukan juga dan kembali lagi ke F-crest itu 4 ketukan saya akan mencontohkan kalau misalnya teman-teman mengikuti sesuai ketukannya jadi dia akan seperti ini kalau nyari aku berdiri di atas panggung yang selalu kudang bakar itu baris pertama kemudian lanjut ke baris kedua selanjutnya dari F-crest lagi dengan latihan yang ketat ku lepaui dinding diriku balik lagi ke B sambut hari ini ini tirai kesempatan pun terbuka seperti itu kurang lebih jadi teman-teman mungkin bisa mengikuti dulu secara pelan-pelan dan setelah ini kita akan masuk kepada bagian yang sebelum ref iya oke teman-teman sekarang kita masuk pada bagian sebelum ref yang ada kata-kata aku pun tidak berdiri sendiri padahal aku menangis di jalan pulang dan lain-lain dan seterusnya teman-teman bisa lihat disitu itu dimulai dengan kunci B tolong dicatat ketukannya pada baris pertama itu ada kunci B dan C-crest masing-masing ditahan 4 ketukan kemudian pada baris kedua itu ada A-crest minor D-crest minor dan C-crest yang ditahan 4 ketukan itu hanya A-crest minor seterusnya D-crest minor 2 ketukan dan C-crestnya 2 ketukan baris selanjutnya itu sama mulang bagian pertama B dan C-crest masing-masing 4 ketukan kemudian baris selanjutnya A-crest minornya 4 ketukan lagi D-crest minornya 2 ketukan C-crestnya 2 ketukan juga kemudian pada baris terakhir dari bagian ini itu ada G-crest 7 hanya kuncinya yang berbeda tapi ketukannya masing-masing 4 ketukan jadi ada 3 kunci di baris ini ada G-crest 7 ada B dan ada A-crest masing-masingnya 4 ketukan jadi kalau misalnya teman-teman ingin sudah dicatat sudah dicatat tolong dihafalkan sedikit saya akan memberikan contoh dimulai dengan kunci B 4 ketukan kemudian pindah ke C-crest itu pada baris yang ada kata-kata aku pun tidak berdiri sendiri selanjutnya itu ada A-crest minor pada bagian padahal aku menangis di jalan pulang ada A-crest di tangan 4 ketukan nah ini pindah ke D-crest minor 2 ketukan saja 1, 2 lalu langsung pindah ke C-crest 2 ketukan 1, 2 seperti itu nah seterusnya diulang lagi dari B 4 ketukan kemudian ke C-crest diulang lagi ke A-crest 4 ketukan kemudian ada D-crest minor 2 ketukan 1, 2 lalu ke C-crest 1, 2 itu pada bagian ada hariku hilang percaya diri selanjutnya itu barisnya selalu sainganku terlihat seolah bersinar dimulai dengan kunci G-crest 7 4 ketukan 2, 3, 4 kemudian ke B 1, 2, 3, 4 kemudian ada A-crest 4 ketukan 2, 3, 4 sorry maksudnya A-crest 1, 2, 3, 4 seperti itu pada bagian ini itu kan nadanya agak berubah sedikit pada bagian yang selalu sainganku terlihat selah bersinar itu kan ujungnya naik saya menyarankan dari mulai G itu kan dimulai dengan G7 lalu pindah ke B 4 ketukan juga kemudian kan pindah dulu ke A-crest minor nah pada bagian seolah bersinar baru teman-teman mungkin bisa ke A-crest supaya lebih enak nadanya lebih ketangkut sedikit jadi saya ulangi dari mulai G G-crest 7 4 ketukan 1, 2, 3, 4 kemudian kan ada B 4 ketukan 1, 2, 3, 4 nah dimulai dulu dengan A-crest minor dan saat ketukan keempat teman-teman baru masuk ke A-crest jadi seperti ini ini A-crest minor dulu 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 kemudian baru ke A-crest yang keempatnya untuk lebih jelasnya saya akan contohkan sekarang melalui dengan kata-katanya sampai teman-teman kebayang gitu ya soalnya saya bingung juga kalau jelasin detailnya seperti apa di A dengan B itu bagian sebelum rev ya teman-teman pada kata-kata aku pun tidak berdiri sendiri lalu ke A-crest minor selanjutnya ke B lagi aku bernyanyi aku bernyanyi tanpa berfikir mulai lagi ke A-crest minor ada hari ku hilang perjalanan diri seperti itu lalu baris terakhir selalu sainganku terlihat seolah bersinar seperti itu kurang lebih mungkin teman-teman bingung bagian terakhir itu jadi saya ulang lagi sekali lagi yang selalu sainganku terlihat seolah bersinar dimulai dengan G7 selalu ke B sayanganku terlihat seolah bersinar seperti itu setelah ini kita akan lanjut dulu pada bagian rev nanti kita akan bahas secara keseluruhan lagu ini oke teman-teman tadi setelah bagian sebelum rev sudah dijelaskan sekarang saya akan lanjut pada bagian rev teman-teman mohon bicara kembali pada bagian rev ini setiap kuncinya hanya ditahan 4 ketukan jadi teman-teman tidak usah ragu-ragu karena ini rata semuanya di rev ini 4 ketukan setiap kuncinya kalau teman-teman lihat di situ revnya itu dimulai dengan kunci C dimulai dengan kunci C kemudian ada D ada B minor lalu E minor pada kata-kata ini rev pertama ya pada kata-kata impian ada sangat perlu bagai bunga yang makar secara perlahan masing-masing misahan 4 ketukan dimulai dengan C 1, 2, 3, 4 kemudian ke D lalu ada B minor terus ke E minor lalu lanjut pada bagian usaha garansi total kembali ada di C 4 ketukan kemudian D lalu ke 4 sorry maksudnya ke G setelah itu balik lagi ke C seperti baris pertama kemudian ke D lalu ke B minor lalu ke B minor lalu ke E minor dan baris terakhirnya itu ada A minor pada kata-kata satu hari pasti sampai harapan terkabung terkabung ya seperti itu kurang lebih itu ada A minor 4 ketukan kemudian D 4 ketukan lalu terakhirnya ke G jadi kalau teman-teman akan menyanyikan ini seperti ini impian ada di tengah lalu bagai bunga yang mekar secara melahan usaha garansi itu tak akan menghidang nanti lalu balik lagi ke C impian ada di tengah lalu selalu menunggu agar ia menunggu baris terakhir ke A minor satu hari pasti sampai harapan terkabung seperti itu kurang lebih itu bagian ref pertama setelah ini kita akan lanjut pada baik kedua tapi saya akan langsung memberikan contoh gimana kalau misalnya langsung kita masuk ke lagunya jadi tidak menghitung ketukan lagi karena saya sudah bilang di awal saya tidak akan mulai jadi teman-teman mohon hafalkan dan kita akan lanjut sekarang kita masuk pada bagian kedua dari ref sorry maksudnya dari baik jadi baik kedua dari situ kembali dimulai dengan F C crash C crash D crash minor dan ada crash minor seperti yang sudah dibilangin Jadi sebetulnya ini kuncinya hanya mengulang Ketukannya hanya mengulang, hanya berbeda syair Jadi Saya langsung mencontohkan aja Kalau misalnya teman-teman Menyanyikan lagu ini Dima dengan F-crest Lampu sorot Yang ternyata Begitu terang Seperti Ini Setelah itu langsung ke B Dimulai dari F-crest Setelah itu ke B lagi Kurang lebih bagian Baik keduanya seperti itu Kemudian setelah itu Balik lagi ke bridge Yang dimulai dengan kunci B Kemudian ada C-crest, ada C-crest minor Ada D-crest minor dan C-crest Langsung aja Kalau misalnya teman-teman akan menyanyikannya Nah itu kurang lebih seperti ini Setelah itu balik lagi ke B Kemudian ke A-crest minor Imbangi sekolah Bahasa telah Latihan Kemudian ke G7 Namun ku Mendengar Angkor dari suatu tempat Seperti itu kurang lebih Semoga jelas Maaf agak terbata-bata Karena saya tidak Terlalu hafal nadanya Seperti apa Nada secara detail Tapi mudah-mudahan cukup jelas Dan setelah itu Kita berlanjut ke ref kedua Di ref kedua itu Kuncinya sama dengan ref pertama Ketukannya sama Yang berbeda itu Haris Yair Jadi saya akan lanjut dulu sama ref Tadi pasti teman-teman sudah sedikit tahu Tentang ketukannya Jadi sekarang tinggal Melancarkan saja Dimulai dari kunci C Pada ref kedua Impian setelah air mata Itu dua baris pertama Kemudian kembali ke C Impian setelah air mata Ku percaya takkan kalah Dari angin hujan Baris terakhir Dimulai dengan kunci Sampai doaku Mencapai langit jarang Seperti itu kurang lebih Setelah ini saya akan menjelaskan Bagian terakhir dari lagu ini Agak beda kuncinya Jadi saya akan menjelaskan Dimulai dengan ketukannya lagi Tetapi hanya pada bagian terakhir lagu ini Jadi kita berlanjut Dan sekarang kita masuk pada bagian terakhir dari lagu ini Pada kata-kata Pada bagian yang ada di kata-kata Penuh semangat Mari menari Penuh semangat Mari menanyi Seperti itu Itu dimulai dengan decress 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 Kemudian Masing-masing kuncinya itu ditahan Empat ketukan Semuanya Semuanya Jadi seperti ini Dimulai Bas pertama Penuh semangat Mari menari Itu decress Empat ketuk Satu Dua Tiga Empat Kemudian ke akres Empat ketuk juga Satu Dua Tiga Empat Setelah itu Bas lagi ke decress Empat ketukan Satu Dua Tiga Empat Kemudian ke akres lagi Empat ketukan Satu Dua Tiga Empat Nah setelah itu Pada kata-kata Jangan lupakan tujuan awal itu Ada C minor C minor C minornya di tangan Empat ketukan Satu Dua Tiga Empat Kemudian ke D minor Empat ketukan Satu Dua Tiga Empat Setelah itu Kita balik lagi ke decress Ke decress Satu Dua Tiga Empat Kemudian balik lagi ke akres Satu Satu Dua Tiga Empat Kemudian setelah itu balik ke D Seperti itu Terus Sekarang saya akan mencampurkan Bagaimana kalau dinyanyikan Sesuai dengan ketukannya Penuh semangat Mari menanyi Ke decress lagi Penuh semangat Mari menanyi Lalu ke C minor Jangan lupakan Ke D minor Tujuan awal Lalu balik ke decress Yang akan selalu Ke akres Memangkan Gede Seperti itu Setelah ini Balik lagi ke ref Balik lagi ke ref pertama Jadi bisa lanjut Impian ada di tanah Bagaimana yang mengangkat Secara perlahan Usaha keras Itu tak akan mengkhianati Impian ada di tanah Selalu menunggu Agar ia menguncul Suatu hari Pasti Sampai harapan Terkabung Seperti itu kurang lebih Teman-teman Keseluruhan lagu ini Sudah dibahas Mungkin teman-teman Bisa menghafalnya sedikit Karena ini Sebetulnya yang hanya Yang berbeda itu kan Hanya syairnya Kuncinya sama Tentukannya kurang lebih Semuanya sama Tidak ada yang terlalu spesial Hanya mungkin baiknya Menggunakan kunci gantung Tapi refnya enggak Kemudian sisanya Semuanya kunci gantung Setelah ini Saya akan menjelaskan Pola ritem Karena Ada banyak yang bisa Dieksplore dari lagu ini Salah satunya dengan Pola ritemnya Jadi Saya akan jelaskan dulu Setelah ini Oke teman-teman Sekarang kita masuk Pada bagian Pola genjrengan Atau pola ritem Jadi sebetulnya Kalau misalnya teman-teman Sudah lancar bermain gitar Terus teman-teman Senang banget eksplorasi Dengan bermain gitar Terutama ritem Atau petikan juga Sebetulnya lagu ini Bisa banyak dieksplore Menggunakan genjrengan Ataupun petikan Bisa dibawain secara lambat Ataupun mungkin secara cepat Yang pertama Saya akan jelaskan Jadi Saya akan menjelaskan Tiga pola ritem kali ini Yang pertama Saya akan jelaskan Itu pola ritem Yang sangat umum Banyak Sangat banyak digunakan Dan Tutorial-tutorial Sebelumnya Yang saya buat pun Rata-rata Pola genjrengan Seperti ini Jadi kalau misalnya Teman-teman mengikuti Sebelumnya Saya yakin Teman-teman harusnya Sudah lancar sih Jadi yang pertama itu Yang umum itu Seperti ini Ke bawahnya dua kali Satu Dua Lalu ke atasnya Tiga kali Satu Dua Tiga Lalu ke bawah lagi Satu kali Jadi kalau misalnya Teman-teman percepat Akan seperti ini Saya akan memperlambatkan sedikit Biar teman-teman bisa dengar Seperti itu Jadi saya akan memberikan contoh sedikit aja Supaya teman-teman mendapatkan gambaran Tapi tidak akan bisa keseluruhan Karena supaya dua pola ritem lainnya bisa saya jelaskan Kalau misalnya dimulai dengan baik itu kan seperti ini Aku berdiri di atas Panggung yang selalu Kudang bakar Di tengah eluang Kebuk tangan Dan juga senyuman Kalau masuk ke rest class Seperti Impian ada di tanganmu Pagai bunga yang betar Secara pelan Usaha kelas Itu tak akan menghati Kurang lebih seperti itu Jadi teman-teman Jangan lupa perlancar dulu pola ritemnya Setelah nanti dipilih Mungkin dari ketiga yang saya jelaskan Dilancarin dulu polanya Setelah itu teman-teman Hafalkan dulu kuncinya Baru dicoba dimasukin Dan sekarang kita masuk pada pola ritem yang kedua Pola ritem yang kedua itu Kalau misalnya Saya akan kasih gambaran sedikit Itu seperti ini Kurang lebihnya kayak gitu Kalau misalnya dideskripsikan Atau dijelaskan secara kata-kata Itu Polanya ke bawah satu kali Lalu ke atas dua kali Lalu ke bawah Kalau misalnya teman-teman percepat Itu akan seperti ini Sebetulnya harus gitu Jadi cuma Seperti itu Tapi continue Jadi seperti ini Kalau misalnya Teman-teman Saya contohin per kunci dulu Jadi kayak gini Pindah kunci Tapi saat di Di satu kali Itu akan jadi seperti ini Sorry Maksudnya gini Seperti itu Jadi gak Gak sulit kan Saya akan mencontohkan Kalau misalnya Kita menyanyikan Baid Kemudian ke ref Saya akan mencontohkan Baid kedua Dan kemudian masuk ke ref kedua Seperti itu Jadi kalau misalnya teman-teman pernah menyaksikan Pernah mengikuti tutorial Adera sebelumnya Yang saya bawakan juga Itu tekniknya kurang lebih sama Yang menggunakan mute itu Untuk polaritemen ini Supaya lebih ngebeat Kurang lebih seperti itu Dan saya akan mencontohkan ref keduanya Oke Impian setelah air mata Pernah sengguh Setelah pantang Pangis dan henti Tunjukkan dulu Usaha kelas Mereka di buka Impian setelah air mata Ku percaya pekan Kamu ledari yang muncet Sampai doaku Mencetai langit jaru Dan sekarang kita masuk pada polaritemen yang ketiga Kurang lebih tuh Seperti ini Kalau polaritemen yang ketiga Seperti itu Sebetulnya ini polaritemen yang bisa digunakan untuk bait Jadi Saya harap Dengan tiga polaritemen yang saya jelasin Jadi entah teman-teman bisa menggabungkan Semua polaritemennya Atau hanya dua Atau mungkin misalnya teman-teman hanya Nyaman menggunakan satu polaritemen Silahkan saja Tapi saya memberikan referensi lain Supaya teman-teman juga bisa eksplor Jadi di dalam satu lagu Saya harus selalu Hanya ada satu polaritem Dan saya kan nanti mungkin Mencontohkan Bagaimana Kalau polaritem itu dicampurkan Dan Kedalam lagu ini Sekarang kita belajar dulu Polaritem untuk baitnya Polaritem yang ketiga Ya tadi saya bilang Sebetulnya itu hanya seperti ini Jadi ketukan Empat ketukan Tapi ketukan keempat itu Teman-teman main flow Jadi seperti ini Tiga ketukan lain Teman-teman hanya main semak manah Jadi kalau misalnya diperlambat itu kan seperti ini Satu Dua Tiga Kemudian Yang keempat itu teman-teman Gencrem semuanya Sekali lagi Tiga kali di tengah Kemudian yang keempat Denjeren semuanya Nah Untuk pola Pola selanjutnya itu Teman-teman hanya menggunakan Tiga ketuk Jadi seperti ini Satu Dua Kemudian ketiganya ketukkan Kalau misalnya teman-teman gabungin Itu akan seperti ini Sorry Saya ulang Seperti itu Jadi yang perlu diperhatikan Pada pola retem ini Itu sebetulnya power Dimana teman-teman harus Mengenjeren yang kencang Dan tidak Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan Itu kan kalau misalnya Teman-teman hanya Mengenjeren yang bagian tengahnya Itu pelan ya Bisa dibilang Langsungnya powernya Nggak full gitu Tapi saat ketukkan yang keempat Dia full Mulai teman-teman juga bisa mendengar Dan merasakan Jadi Mudah-mudahan bisa Bisa dilakukan Dengan mudah Dan tutorialnya membantu Tutorialnya membantu Jadi kalau misalnya Saya akan langsung mencontohkan Masuk di bagian Akan seperti ini Seperti itu Kalau misalnya teman-teman akan Memang variasikannya dengan bridge Itu akan Lebih baik sebetulnya Jadi seperti ini Misalnya seperti itu Atau mau continue juga Tidak apa-apa Cuman Saya mencontohkan yang kira-kira Kira-kira teman-teman bisa eksplorasi Seperti itu Dan setelah Dan setelah Tiga polaritem yang saya jelaskan Saya akan Memberikan tutorial Secara keseluruhan Kalau misalnya Polaritemnya dimasukkan Kedalam lagu ini Seperti apa Jadi kita lanjut aja Oke teman-teman Sekarang kita akan Bersiap-siap Menghafalkan Tiga polaritem yang tadi Saya akan coba Memberikan referensi Kalau misalnya Dua polaritem Digabung menjadi satu Seperti apa Jadi saya akan Menggunakan Bait pertama itu Menggunakan polaritem yang ketiga Sudah ingat Polaritem yang ketiga Masuk ke bridge itu Masih polaritem ketiga Kemudian ke riff itu Kita gunakan polaritem kedua Yang tadi Bawah satu Atas dua Dan bawah satu Jadi kalau misalnya Saya contohkan dulu bait Baitnya akan seperti ini Pelan-pelan aja Aku Berdiri di atas Pangung yang selalu Ku dambakan Di terang eluang Kepuk tangan Dan juga Senuman Kembali lagi ke F keres Dengan latihan yang kata Ku lempaui di rindu Diriku Kembali lagi Sambut hari ini Terirai kesempatan Ku terbuka Masuk ke bridge-nya Agak berbeda Seperti ini Seperti itu bagian bridge-nya Jadi B Kemudian ke C Agak keras di Gendrengnya Kemudian ke atas minor Padahal ku menangis di jalan pulang Kembali lagi ke B Kembali lagi ke B Segini ke-b Diingat lagi pola rhythm dalam yang kedua. Maksudnya, maksud graf itu akan seperti ini. Lalu merunggu agar dia lucu, satu hari pasti sampai hal depan berkabung. Jadi jangan khawatir, tapi mungkin akan dibingung pada bagian bridge masuk ke ref. Karena itu continue, dan kalau misalnya teman-teman belajar dinamika lagu, itu dinamikanya jadi naik dari bridge ke ref. Jadi kalau misalnya dibilang dinamika, bisa mungkin genjaringannya semakin kencang, atau misalnya temponya semakin cepat, atau semacamnya. Jadi saya akan jelaskan dari mulai G-Craft 7. G-Craft 7-nya kan seperti ini. Ini poin. Seperti itu kurang lebih, diulang lagi satu kali. Supaya jelas. Dima dari G-Craft 7. G-Craft 7. G-Craft 7. G-Craft 7. susah, jadi mungkin bisa dibilang berkali-kali, jadi teman-teman bisa diingat dulu polaritemnya seperti apa, baik, mudahnya bridge, mudahnya revert sama, karena saya akan lanjut pada bagian terakhir dari lagu ini, yang ada dekres, dekres, akres, dan seterusnya, dan seterusnya. Kembali lagi, ini sebetulnya masalah eksplorasi aja, tapi saya memberikan referensi, kalau ini mungkin akan mirip dengan baik. Kemudian ke C minor. Jadi bagian bridge-nya kurang lebih seperti itu, jadi sebetulnya sama aja kan ya, kalau misalnya teman-teman sudah lancar itu sama aja, cuman kembali lagi, ini tuh hanya masalah menyambungkan perbagiannya, jadi kalau misalnya teman-teman sudah cukup kreatif, sudah cukup lancar, itu teman-teman akan mudah menggabungkan baik pertama bridge, kemudian ke F, kemudian bagian terakhir dari lagu ini, dan kembali lagi ke ref. Seperti itu kurang lebih. Baiklah teman-teman, itu tadi tutorial yang sudah saya bawakan, lagunya Cika Tempo 8. Semoga tutorialnya membantu, dengan tiga pola ritem yang saya jelaskan, penggabungannya, kemudian variasinya, kemudian dinamika musiknya, seperti apa. Dan masalah tempo lagu ini, saya tidak, dari awal saya sudah bilang, saya tidak mengikuti tempo aslinya, karena tempo aslinya sangat cepat, bagi teman-teman yang ingin mempercepat temponya, itu sebetulnya bisa aja, agakkan teman-teman pertama sudah lancar ritemnya, sudah lancar kuncinya, dan sudah lancar membawakan lagu ini. Jadi sebenarnya tempo itu teman-teman yang atur sendiri, bagaimana seleranya, dan mengikuti yang pasti. Jadi jangan ragu-ragu untuk belajar lagu ini, kemudian mempercepat temponya, atau memperlambat tempo dari lagu ini, sesuai dengan asli atau tidak, terserah. Cuman saya sangat berharap semoga referensi-referensi yang diberikan dari tutorial kali ini dapat membantu teman-teman semuanya. Dan jangan lupa di dukung terus Teo Akustik Gitarnya, dengan di like fanpage-nya di Facebook, di follow Twitternya at Teo Akustik Gitar, dan buat teman-teman yang ingin nanya tentang musik, tentang gitar, atau tentang segala sesuatunya, atau tentang apapun, teman-teman bisa kirim email ke teoakustikgitar.gmail.com, ditunggu emailnya, dan pastikan dibalas. Cari terus update terbaru dari Teo Akustik Gitar di Youtube, di Twitter, di Facebook, dimanapun. Terima kasih dukungannya selama ini, dan tunggu aja tutorial selanjutnya dari kita. Selamat memvoting, selamat merequest tutorial. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa lagi. Dadah! Terima kasih.